Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di materi pembelajaran daring Kompetensi kalian teknik audio video Dalam mata pelajaran, perencanaan, dan instalasi sistem audio video atau PISA Masih membahas sekitar home theater Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi jenis home theater dan bagian-bagiannya Ada beberapa perangkat yang biasa kita temukan dalam sistem home theater Yang pertama adalah video display Perangkat penampil gambar seperti HDTV atau projector Dua, AV receiver atau perangkat yang memilah, mengolah, dan menguatkan sinyal audio yang kemudian dikirim ke masing-masing channel speaker Tiga, audio video source atau sumber audio video seperti CD-DVD player, Blu-ray player, siaran TV digital, atau TV kabel, ataupun internet Keempat, loudspeaker Beberapa speaker dengan posisi tertentu Dan terakhir adalah subwoofer Atau speaker khusus untuk prevensi sangat rendah Nah ini adalah bagian-bagian dari sebuah perangkat home theater yang sebelumnya sudah kita bahas Nah dalam home theater Perangkat itu terbagi menjadi dua Yang pertama adalah home theater in a box atau HTIB Dan kedua adalah custom home theater Apa sih home theater in a box dan custom home theater ini? Silahkan lanjut materi berikut Nah yang pertama adalah home theater in a box atau HTIB Apa sih maksudnya? Hasilnya adalah home theater yang sudah dirancang oleh produsennya atau pabriknya Untuk menghasilkan kualitas suara berdasarkan format surround sound tertentu dan jumlah speaker juga sudah ditentukan Dengan kata lain ini merupakan jenis home theater yang sudah terpaket atau sepaket Beserta fitur-fiturnya yang banyak dijual sekarang Jadi home theater in a box ini adalah sudah satu set satu-satu paket dari pabriknya Ini contoh home theater in a box Jadi dalam satu box ini sudah terdapat tadi yang sudah dijelaskan di awal Ada AV player atau AV receiver Terus beberapa speaker Di sini ada speaker dua di depan dan dua di belakang Speaker center, speaker subwoofer Jadi satu paket ini disebut home theater in a box Kemudian custom home theater Custom home theater ini dirancang dan dibangun sendiri sesuai selera Ini diperlukan kalian tersendiri untuk membangun sebuah home theater yang lengkap Dan menghasilkan suara yang mendekati aslinya Dan yang pasti akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal Jadi custom ini sesuai kemauan kita sendiri Menyesuaikan Jadi kita dalam perangkatnya ini disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri Kalau tadi kan home in a box sudah satu paket dari pabriknya Kalau ini tidak dibeli secara terpisah atau dari speaker-nya, AV receiver-nya atau DVD player-nya Itu terpisah Seperti itu Disesuaikan dengan selera kita sendiri Yang tentunya harganya memang jauh lebih mahal Dan diperlukan keahlian khusus Pada materi ini kita akan lebih banyak membahas tentang home theater in a box Karena ini yang paling mudah dan simple Ini merupakan home theater yang dijual dalam satu paket Banyak merek yang ditawarkan dengan fitur masing-masing Nah home theater ini secara umum Terdiri dari beberapa perangkat pendukung Seperti gambar berikut Ini gambarnya Satu set home theater Jadi gambar ini merupakan contoh dari paket home theater Sistem 5.1 channel Maksud kode 5.1 adalah Bahwa home theater tersebut memiliki 5 speaker surround Dan 1 speaker subwoofer Jadi total memiliki 6 buah speaker yang masing-masing memiliki fungsi sendiri Ditambah 1 unit audio video receiver Jadi yang disebut dengan 5.1 atau 5.1 channel itu adalah Ada 5 plus 1 channel atau 5 plus 1 saluran speaker Coba kita hitung Untuk speaker satelit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi 6 speaker satelit Ditambah 1 Tadi subwoofer Jadi 5 plus 1 Seperti itu Nah kemudian kita bahas mengenai speaker satelit Jadi yang pertama adalah Apa sih speaker satelit itu? Karena posisinya diletakkan mengelilingi tempat duduk penonton Maka dinambahkan juga speaker satelit Jadi kenapa disebut speaker satelit? Karena mengelilingi penonton atau tempat duduk Berfungsi menghasilkan suara menurut arah datangnya suara tersebut Letaknya ada di depan kiri Yaitu front left speaker Lihat gambar nomor 1 Kemudian depan kanan Front right speaker Gambar nomor 2 Dan belakang kiri Dinamakan surround left speaker Gambar nomor 5 Dan belakang kanan Dinamakan surround right speaker Gambar nomor 6 Jadi walaupun ini bentuknya hampir sama Tapi kalau yang di depan itu berarti disebutnya Front left atau front right Nah kalau yang speaker belakang Atau biasa disebut dengan speaker surround Disebutnya rear left dan rear right Jadi karena tadi Satu setnya ini disebutnya 5.1 channel Ini 2 di depan dan 2 di belakang Selanjutnya Selanjutnya Speaker center Speaker yang didetakkan di depan, tengah, di atas, atau di bawah televisi Berfungsi menghasilkan suara dialog yang berasal dari titik tengah layar televisi Dan Speaker ini dinamakan juga sound bar yang berisi beberapa speaker Dan diletakkan dengan posisi tertidur Gambar nomor 4 Jadi Posisi speaker center ini bisa diletakkan di bawah televisi Atau di atas AVA receiver Selanjutnya Speaker subwoofer Speaker yang dikhususkan untuk menghasilkan suara sangat rendah Bisa diletakkan di mana saja Asal kelihatan asri Lihat gambar nomor 3 Jadi untuk speaker Untuk mengeluarkan suara menggelegar Seperti di materi sebelumnya Sudah dicontohkan Jadi speaker subwoofer ini penempatannya Boleh di mana saja Bisa di depan pojok Di belakang pojok Yang penting kelihatan asri atau sesuai Komunan selanjutnya dari home theater adalah Audio video receiver Jadi pada dasarnya unit ini berfungsi untuk memilah Sumber audio video yang diinginkan dari beberapa sumber audio video Mengolah Preamp dan processing ini bloknya Sinyal audio untuk menghasilkan sinyal audio surround Berdasarkan format surround yang sudah ditetapkan Seperti format Dolby Digital atau Dolby Prologic ataupun DTS Kemudian sinyal audio yang sudah diolah Kemudian diteruskan ke penguat atau amplifier Masing-masing channel yang akhirnya Diteruskan ke masing-masing speaker dan subwoofer Sedangkan sinyal video diteruskan ke HDTV Nah ini adalah salah satu perangkat audio video receiver yang di dalamnya Sudah ada DVD player dan power amplifier untuk beberapa speaker Jadi pada paket home theater paket Home theater in a box unit ini begitu lengkap Tidak sekedar memilah mengolah menguatkan sinyal audio Tapi sudah terdapat berbagai macam Fasilitas tambahan yang terintegrasi Seperti CD DVD Blu-ray player Am FM radio tuner Wifi built-in untuk koneksi internet Wireless speaker untuk koneksi ke speaker suara belakang kanan dan kiri Di gambar sebelumnya nomor 5 dan 6 Tanpa menggunakan kabel Bahkan ada koneksi DLNA dan Bluetooth Untuk pairing ke handphone Atau iPad atau tablet Terus bisa juga untuk karaoke Dan berbagai macam fasilitas tambahan lain Jadi itu sekedar contoh Yang jelas fasilitas tersebut Berbeda untuk setiap merek dan jenisnya Jadi untuk home theater ini sudah lengkap Komplit untuk perangkat hiburan yang ada di rumah Jadi tidak hanya saja untuk memutar film di rumah Menonton film bioskop di rumah Tapi juga bisa untuk hiburan yang lain Dan salah satunya tadi karaoke juga bisa Nah ini gambar seperangkat Alat solat eh bukan Seperangkat home theater Yang terdiri dari 6 speaker Dan 1 AV receiver Yang 2 disebut speaker Depan kanan dan kiri Yang 2 speaker Belakang kanan dan kiri Dan di tengah speaker center Dan tambahan 1 speaker subwoofer Maka disebutnya ini adalah Home theater 5.1 channel Nah nanti di materi yang akan datang Kita juga akan membahas beberapa channel dari home theater Ada 7.2 Ada 9.1 Ada banyak Tergantung variasi dari jumlah speaker nya Nah untuk lebih jelasnya lagi Ya kan setelah ini akan ditayangkan Cuplikan film bioskop Kalau kemarin kan film bioskop nya kan action Nah kalau ini film bioskop nya seperti apa Jangan lupa Jangan lupa pasang headset nya dulu Dan jangan sampai terbalik Kanan dan kirinya Oke lanjut langsung saja Bagaimana seru kan film nya Baiklah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Di materi pembelajaran home theater yang akan datang Syukur-syukur bisa tetap buka Sehingga kita bisa melakukan praktek Bagaimana caranya menginstalasi Perangkat home theater Sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh